Intro Uji coba pembelajaran tatap muka di wilayah DKI Jakarta dimulai pada hari ini. Sebanyak 85 sekolah jalani uji coba pembelajaran tatap muka. 25 sekolah di Jakarta Timur yang lolos asesmen mulai melakukan pembelajaran tatap muka secara blended learning atau pembelajaran secara tatap muka maupun secara daring. Salah satunya di SDN 05 pagi Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. Hari pertama uji coba ini hanya menggunakan 4 ruang keras dengan maksimal 16 orang per kelasnya dan hanya untuk siswa kelas 5. Sementara untuk siswa kelas 4 dan 6, pembelajaran tatap muka dilakukan 2 hari berikutnya setelah kelas disterilisasi dengan disinfektan. Dalam uji coba ini, waktu pembelajaran di kelas selama 3 jam tanpa waktu istirahat. Para orang tua murid yang mengantarkan anak ke sekolah awalnya merasa khawatir, namun karena melihat anaknya bersemangat bersekolah akhirnya menyetujuinya dengan membekalinya alat kesehatan dengan memakai masker dan membawa hand sanitizer serta membawa minum sendiri dari rumah. Untuk diketahui, uji coba pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta berlangsung selama 12 hari atau 14 kali pertemuan, jika memungkinkan uji coba dilanjutkan hingga awal Juli mendatang. Ini kita memulai belajar langsung, saya memungkinkan uji coba di SDN 05 untuk kelapa, tentunya ini semua melalui kajian dan evaluasi. Kita akan coba lagi nanti, satu kelas separoh dari jumlah murid, jadi satu hari ini kelas 5, besok disinfektan kosong dulu, hari Jumat mungkin kelas 6, jadi setiap hari ganti-ganti kelas. Yang kedua, belajar hanya 3 jam, setelah 3 jam pulang dari jam istirahat, karena kita khawatir jam istirahat terlalu tentu mereka berinteraksi menjadi pasar baru. Sebenarnya sih masih ada gitu kan ya, cuman kan kita juga kan udah ada vaksin juga kan gitu kan, terus udah gitu, udah sekian lama, ya pokoknya bismillah aja sih anaknya juga udah mulai boring kan, belajar di rumah, menandangkan sana baru lagi. Terus persiapan sendiri di anaknya dibekali apa saja Bu? Protokuler kesehatan tetap masker, hand sanitizer, gak boleh dekit-dikit sama temen, jadi gitu aja gak boleh tukeran minuman, tukeran makanan, yang kayak gitu, kan anak-anak kan belum tau kan. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan.